Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan cerita yang berjudul We are Family Indigo Cerita kali ini kelanjutan cerita Hegadis Indigo Yang ditulis oleh K.O.C. Oktariska Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tau usah lama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Selama Kijang itu berlari makin masuk ke dalam hutan Udah-udah kita fokus sama jalan pulang Gak usah mikirin hal lain Saran Karden Karden menundukkan kepala dan menggumamkan doa-doa Ayo jalan lagi Ajaknya Kali ini kami dapat dengan mudahnya menemukan jalan keluar dari hutan ini Tidak berputar-putar lagi seperti tadi Aku agak berkidik ngeri saat melihat ke gua agak jauh di dalam hutan Yang kami lewati barusan Karena ada beberapa sosok prajurit perang Yang berlumuran darah Di sini juga ada terowongan yang ada di dalam hutan Dan ada barisan tentara Belanda jaman dulu Sedang berjejer api di sana Dengan wajah pucat dan mengerikan Bahkan wajahnya banyak yang tidak berbentuk lagi Memang di kota ini masih ada beberapa tempat peninggalan jaman penjejahan Yang diubah menjadi obyek wisata Ay, suara siapa ya itu? Bisik Radit sambil celengukan Aku memang mendengarnya Suara teriakan Perintihan Yang menyayat hati Namun hanya suaranya saja Wujudnya tidak terlihat Wajarlah karena di tempat ini juga Menjadi salah satu tempat untuk eksekusi narapidana Biarin aja lah Kataku datar Aku sudah malas berlama-lama di sini Sampai di pintu keluar Kami sempatkan minum es kelapa muda Sambil menunggu cemputan kapal kami datang Lalu kami juga sholat buhur di sini Kapal cemput pun datang Radit mengulurkan tangannya pada aku Agar aku berpegangan padanya Saat naik ke kapal Pelan-pelan, Nay Jangan sampai nyemplung ya Katanya sambil senyum-senyum Lebay Seru dion yang ada di belakangku Jonas diem Ucap Radit sokul Kami kembali ke pantai di seberang Karena perut sudah keroncongan Sampai di pantai kami lalu menggelar tikar Dan membuka perbekalan tadi Kami makan sambil ngobrol santai sore ini Di pinggir pantai Pantai juga makin ramai Dengan pengunjung yang makin banyak Ada yang bermain air, pasir Bahkan voli juga ada Di dekat pantai juga ada wisata benteng Peninggalan jaman dulu Namun aku takut untuk memasukinya Pasti banyak makhluk astral di sana Kami duduk di sini sambil melihat sunset Dan malam nanti kami akan pulang kembali ke kota kami Singkat cerita Ini hari pertama masuk sekolah setelah liburan kemarin Dan hari ini kami resmi menjadi anak kelas 3 Di kelas 3 kami terpecah menjadi dua kelompok Alias kelas kami berbeda Tidak seperti saat kelas 2 Kami berkumpul menjadi satu kelas Aku sekelas dengan Kiki, Doni, Danu, Ari, dan Dion Sisanya di kelas sebelah Tak, kantin yuk Ajak Kiki Ayo Hari ini sampai 3 hari ke depan Masih diadakan mos Dan kelas 2 dan 3 Sering mendapat jam kosong Kantin cukup ramai siang ini Aku hanya berdua saja dengan Kiki Aku memesan segelas jus salpukat Dan Kiki memesan jus mangga Dan roti bakar Tidak lupa semangguk bakso dan somai Ini anak lapar apa rakus ya Kiki asik makan sambil sesekali ngoceh ngalor ngidul Aku tidak begitu fokus dengan apa yang dia bicarakan Karena keadaan sekitar kami cukup ramai Dan aku sedang mengamati beberapa anak baru Yang sedang ikut mos hari ini Radit dan beberapa anak Sedang bermain basket di lapangan basket Yang dekat kantin Sesekali Radit melambekan tangan kepadaku Sambil senyum-senyum Ada satu orang yang cukup menarik perhatianku Dia adalah Ayu Anak kelas 2 Yang cukup terkenal di sekolah Karena kecantikannya dan kepandainya juga Ayu terlihat aneh Berkali-kali dia mengajak teman-temannya ngobrol Namun Ayu selalu diabaikan Padahal kelompok mereka itu sangat kompak Kemana-mana selalu bersama-sama Bahkan kulihat Ayu ditinggalkan begitu saja oleh teman-temannya Mungkin mereka sedang ada masalah Pikirku Hei Sahabat Doni dan yang lainnya Mereka baru saja selesai bermain basket barusan Radit langsung duduk di sampingku Sambil menyambar jus alpukatku Seger banget ya Katanya santai Ya ampun Keringetnya dit Kataku sambil melihat keningnya Iya Pada bau tau gak sih Main basket dari jam berapa coba Tanya Kiki Baru juga sejam Beb Sahud Doni Mandi Suruh Kiki Kubiarkan saja mereka ngoceh gak jelas Ayu terlihat berjalan masuk ke kantin Dengan langkah gontai Lalu duduk di sebuah kursi yang masih kosong Dia terlihat sedih sekali Bahkan kulihat dia juga menangis Aneh sekali Tidak ada yang peduli pada Ayu Padahal kalau ada yang nangis gini Pasti banyak yang penasaran Dan menjadi tontonan Apalagi di kantin banyak teman-teman sekelas Ayu Bel masuk pun berdering Masuk yuk Ajak Kiki Setelah membayar makanan tadi Kami lalu kembali ke kelas bersama-sama Karena walaupun Radit, Doni, dan yang lain Beda kelas denganku Dan Kiki Kelas kami ini bersebelahan Kak Arden, Danu, dan Dion Sedang ikut menjadi panitiamos Setelah berjalan beberapa langkah Aku kembali menolek ke belakang Entah kenapa aku terus memikirkan Ayu Dia seperti tertekan Ada masalah apa ya sebenarnya dia? Ay, kenapa? Tanya Radit Gak apa-apa kok Cewebku lalu kembali fokus pada jalan di depan Singkat cerita Kami pulang awal hari ini Sebelum pulang aku ke toilet dulu Radit menungguku di parkiran bersama yang lain Sebelum sampai ke toilet Ku amati keadaan sekitar Sudah sepi Banyak yang sudah pulang juga Hanya menyisakan beberapa orang saja Itu pun hanya anak-anak osis Aku agak memicinkan mata melihat ke lantai dua Ayu ada di sana menatap ke depan Dengan tatapan kosong Sebenarnya aku sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi padanya Hanya saja karena hari makin siang Kupiarkan saja dulu Sampai di parkiran depan Radit kulihat sudah mundur-mandir Di depan mobilnya Yang lain sudah ada di dalam mobil Pasti mereka menungguku Sorry lama ya Tanya aku Kamu kemana aja sih sayang Tanya Radit dengan muka khawatir Ya ke toilet Yaudah yuk Kami pun segera pergi dari sekolah Siang ini kami akan pergi ke cafe sunrise Hari hari ini berulang tahun Dan akan mengadakan syukuran Bahasa gaulnya traktir Sampai di sana Kami duduk dan langsung saja memesan makanan Mereka mengobrol ngalor ngidul Sementara aku hanya diam saja Sedari datang tadi Perasaanku tidak enak dan tidak nyaman Hingga Dion mendapat panggilan telpon Dan agak menjauh dari kami Tak lama Dion kembali lagi Dengan wajah kusut Kenapa tuh muka Asem bener Tanya Deddy Sepupuku koma Udah seminggu Kasian banget Kayaknya aku balik duluan deh guys Loh kok gitu Belum juga habis nih Tanya Ari Iya nanti aja Yon Habisin dulu baru kita kesana Saran karden Iya bener tuh Kalian mau kesana juga Iya Yon Sekalian aja kita tengokin Saud kiki Setelah makan Kami pun pergi ke rumah sakit Dimana sepupu Dion dirawat Untung kami datang di saat masih siang Kalau siang gini kan Eksistensi makhluk astral Tidak begitu aktif Di kamar rawat inap ini Hanya ada tante Dan sepupu Dion Yang lain Gimana ayu tante Dek Ayu Karena sepupu Dion Terhalang Donnie dan Deddy Di depanku Aku pun berjinjit Untuk melihatnya Jantungku berdegup Lebih kencang Saat melihat seorang wanita Yang terbaring di sana Ya Allah Ayu Pekiku Semua menoleh pada aku Kamu kenal ayu juga tak Tanya Dion Kok dia bisa disini Bukannya tadi masih di sekolah Tanya aku Ngaco deh Ayu disini udah seminggu Kamu salah lihat kali Ucap Dion Aku menggeleng pelan Enggak Gak mungkin aku salah lihat Tadi aku lihat Ayu disekolah Karden lalu menatap Ayu tajam Yang bener tak Demi Allah Aku lihat tadi Tapi kok Aku bingung Bagaimana harus Mengatakannya Ruhnya gak bisa Balik lagi ke tubuhnya Terka Karden Apa Gak bisa balik Terus gimana Ayu Gimana dong Tolongin Ayu ya mas Rengik mamanya Ayu Pada Karden Kok bisa gitu sih Den Karden mengangkat Baunya ke atas Terus gimana Dongden Tanya Dion Iya kita harus cari Dan bimbing dia Biar bisa balik lagi Jadi kamu lihat Di sekolah Ayu Iya Ada di sekolah Tadi Yaudah Mending sekarang aja deh Kita balik ke sekolah Takut kemaleman nih Ajak Doni Kami kembali ke sekolah Untuk mencari Ruh Ayu yang tersesat Waktu menunjukkan Pukul 3 sore Sampai sekolah Kami putuskan Untuk sholat ashar dahulu Sebelum mencarinya Suasana sekolah Sudah sepi Semua siswa hari ini Sudah pulang Tidak ada kegiatan Ex school Atau apapun lagi Di sekolah Selesai sholat Kami berencana Berpencar Untuk mencari Keberadaan Ayu Yaudah Bagi jadi 2 kelompok Aja deh ya Saran Karden Yaudah Saling kontak ya Kalau udah ketemu Kami pun berpencar Kita cari kemana Hari pun sudah hampir gelap Kami berkumpul Kami berkumpul lagi Sholah Ajak Aku takut Aku takut Itu hanyalah Jin iseng saja Bukan Ayu Karena saat malam hari Di sekolah Akan sangat ramai Sekali Dengan kehadiran Makhluk astral Gimana dong Dan yang lainnya tergeletak Belanda Namun hanya Mudar mandir Di depan Aula saja Aretha Gimana nih Teriak radit Padaku yang seketika Membiarkan lamunan Eh Iya Oh Iya Aku pun mendekat Ku ambil air mineral Dari tasku Lalu Ku bacakan Doa-doa Setelah itu Ku tutup mata Mereka satu persatu Dengan telapak tanganku Sambil Ku bacakan Beberapa ayat Al-Quran Satu persatu Dari mereka sadar Lalu Ku suruh Mereka minum Mending kita Balik aja deh Kemusola Ajak Aku ke mereka Aula memang Tempat paling horor Di sekolahku ini Aula disini Lebih gelap Dari tempat lainnya Dengan tertati Karena kesadaran mereka Yang belum sepenuhnya Kembali Kami segera Kembali ke Musola Dan saat Sampai di Musola Ternyata Karden dan yang lainnya Sudah ada disana Baru aja Mau kakak Telepon deh Ucap Karden Begitu melihatku Datang Gimana Udah ketemu Belum kak Udah kok Tuh disana Tunjuk Karden Keren Ruh Ayu Yang ada Tak jauh Dari kami Yaudah yuk Kita balik Rumah sakit Kami pun Kembali ke rumah sakit Untuk mengantarkan Ruh Ayu Yang sempat Kebingungan Dan tersesat Dia tidak sadar Bahwa runya Berjalan-jalan Tanpa raganya Dan setelah itu Ayu perlahan Mulai sadarkan diri Untung saja Segera Diketemukan Selang Radit Sudah penuh Sudah penuh Sudah penuh sekali Motor Berjajar api Memenuhi Halaman Berarti Banyak juga Yang mengikuti Bimbel disini Halamannya luas Dan gedungnya Juga berlantai tiga Hanya saja Bangunannya Seperti bangunan lama Hanya dicat baru Sehingga Lebih menarik Kami langsung Menuju tempat Pendaftaran Dan setelah Mendaftar Ternyata malam ini pun Kami akan Segera mulai Bimbingan belajar Kami sengaja Memilih jadwal Yang memang Dimulai hari ini Sholat Marib dulu yuk Aja karden Bimbingan Akan dimulai Pukul tujuh malam Jadi lebih baik Kami menunggu Saja disini Mushola Letaknya ada Di seberang jalan Suasananya Masih rame Saat ini Karena beberapa Orang banyak Yang sholat Berjamaah Di musola itu Tak Belet Rengek Kiki Hah Ya sana Ke toilet Suruhku Antri tak Ayo kita Ke toilet Di bimbel aja Sambil nunggu Mereka selesai doa Yaudah yuk Akhirnya Aku dan Kiki Pergi lebih dulu Ke bimbel Karden Doni Radit Dan Deddy Masih di musola Saat memasuki Pelataran parkiran Suasana Makin sunyi Dan memang Ada bimbingan Saat ini Di dalam Di kelas yang berbeda Denganku Pilihan Bimbingan Di sini Memang tergantung Pada jam saja Saat ini Bimbingan Dimulai Pukul 5 sore Sampai 7 malam Sedangkan Kami akan Mulai Bimbingan Pukul 7 Sampai Pukul 9 malam Jadi Jadi memang Ada beberapa Orang Yang sedang Bimbingan Sekarang Mbak Toilet Mana ya Tanya Kiki Ke penjaga Loket Pendaftaran Oh Disana Mbak Lurus Saja Terus Belok Kanan Nah Paling Ujung Terangnya Aku dan Kiki Pun melihat Ke arah Yang dia Sebutkan Oh Yaudah Makasih Mbak Kami berjalan Ke toilet Berdua Sambil Nyanyi-nyanyi Untuk Memecah Kesunyian Karena Memang Suasana Sangat Sunyi Sekarang Ini Untung Toilet Masih Ada Di Lantai Bawah Jadi Kami Tidak Perlu Repot Naik Ke Lantai Atas Malam Malam Begini Entah Kenapa Aku Merasa Bangunan Disini Mirip Bangsal Rumah Sakit Terdapat Lorong Panjang Disini Yang Akan Menuju Toilet Di Tengah Tengah Gedung Ada Taman Tak Kok Horor Gini Ya Us Gak usah Aneh Aneh Ya Habisnya Horor Kan Tak Mana Sebih Banget Mirip Rumah Sakit Ini Kan Bangunannya Tua Banget Bangunan Zaman Dulu Terkakiki Sambil Mengamati Sekitar Kami Tiba Tiba Ada Bola Basket Terpental Di Lapangan Basket Samping Taman Seolah Seperti Ada Yang Memainkannya Tak Rengek Kiki Diam Mah Kau Usah Berisik Ih Areta Itu Bola Datang Dari Mana Jatuh Mungkin Jatuh Dari Mana Ya Dari Atas Masa Jatuh Dari Bawah Iya Maksudnya Siapa Yang Ngejatuhin Tanyanya Masih Saja Penasaran Tapi Takut Tau Ah Udah Yuk Buruan Ke Toilet Kutarik Saja Tangan Kiki Agar Berjalan Agak Cepat Jarak Lorong Ke Toilet Memang Agak Jauh Dan Keadaan Agak Remang Saat Malam Hari Bahkan Lampu 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 Penerangan Kadang Berkedip Kedip Menambah Nuansa Horor Saja Begitu Sampai Kedalam Toilet Kiki Yang Awalnya Kebelet Malah Mundur Mundur Dan Menariku Untuk Ikut Masuk Kedalam Temenin Lata Yaelah Yaudah Yuk Buruan Kepake Lama Kutemeni Kiki Aku Menunggu Di Depan Bintu Toilet Kiki Ragu Ragu Untuk Masuk Tak Apaan Temenin Lah Ini juga Udah Nemenin Udah Sana Masuk Masa Iya Aku Ikut Kedalam Juga Oh Gak Jawabku Ketus Kiki Diam Tapi Jangan Kemana Mana Iya Kiki Aku Tungguin Disini Kiki Lalu Masuk Kedalam Toilet Semilir Angin Membuatku Merapatkan Jaket Yang Kupake Angin Lumayan Kencang Disini Suasana Sunyi Sekali Wajar Sih Menurutku Karena Letak Toiletnya Ada Di Ujung Sekali Jauh Dari Ruangan Yang Lain Dan Di Lorong Ini Aku Sendirian Mana Kiki Lama Lagi Terdengar Suara Langkah Kaki Seseorang Suaranya Menimbulkan Gemah Di Sepanjang Lorong Ini Aku Maju Untuk Dapat Melihat Siapa Gerangan Yang Datang Dengan Ragu Aku Maju Tengak Tengok Suasana Hening Tidak Ada Satupun Orang Yang Ada Disini Selain Aku Mungkin Cuma Perasaanku Aja Aku Kembali Mundur Dan Bersandar Di Dekat Pintu Toilet Dan Langkah Itu Terdengar Kembali Aku Pun Melangkah Satu Langkah Lagi Dan Melihat Ke Kanan Dan Kekiri Namun Kembali Hening Padahal Sudah Sangat Jelas Suara Itu Ada Tidak Dari Tempat Berdiri Jangan Jangan Aku Dikerjain Aku Kembali Ke Posisiku Semula Dan Benar Saja Tak Lama Suara Itu Terdengar Kembali Suara Langkah Kaki Mendekat Kepadaku Kutajamkan Pendengaranku Kulafalkan Sebuah Doa Lalu Kukecup Ibu Jariku Dan Kusapkan Di Kedua Mataku Aku Melangkah Kedepan Lalu Kutengok Kekananku Kosong Namun Saat Aku Tengok Kekiri Dek Di Ujung Sana Ada Seorang Ibu Parubaya Berpenampilan Layaknya Guru Pembimbing Berjalan Tertati Karaku Jalannya Semboyongan Dengan Kondisi Mengerikan Kakinya Patah Bahkan Tubuhnya Seperti Akan Terjatuh Saja Karena Tidak Bisa Seimbang Wajahnya Rusak Parah Tidak Berbentuk Lagi Bahkan Matanya Keluar Dari Tempatnya Dan Menggantung Di Depan Pipi Tubuhnya Berlumuran Darah Tak hanya Itu Di Belakang Wanita Itu Ada Sekelompok Anak-anak Berumur 15 Tahunan Dengan Kondisi Serupa Mereka Seperti Korban Pembantaian Terlihat Dari Kondisi Mereka Yang Memberi Atinkan Aku Mundur Kembali Kalau Kroyokan Gini Mah Mending Aku Ngumpet Ceklek Kiki Keluar Dari Toilet Langsung Kutarik Saja Dia Kembali Masuk Kedalam Loh Eh Apaan Sita Ssht Kuisaratkan Dia Agar Diam Pintu Kututup Namun Tidak Rapat Agar Bisa Mengintip Keadaan Di Luar Eh Ada Apaan Bisik Kiki Sambil Ikut Mengintip Keluar Sepertiku Lihat Kiki Fokus Melihat Apa Yang Kutunjuk Gerombolan Itu Lewat Di Depan Toilet Jalan Mereka Aneh Seperti Bincang Dan Terseok Seok Tubuh Mereka Seperti Telah Terpotong Potong Dan Disatukan Dengan Asal Asalan Ih Kiki Sedikit Berteriak Namun Langsung Kubungka Mulutnya Dek Salah Satu Sosok Itu Menoleh Pada Kami Dan Berhenti Berjalan Aku Dan Kiki Melotot Lalu Kututup Pintu Itu Rapat Rapat Dan Kukunci Sekalian Mampus Kalau Mereka Kesini Gimana Duh Gimana Tak Kiki Benar Benar Ketakutan Sekarang Suara Langkah Kaki Itu Mendekat Kedepan Toilet Aku Dan Kiki Mundur Mundur Menjauh Dari Pintu Kiki Menggenggam Tanganku Dia Gemetaran Sekali Udah Gap Apa Kataku Agar Dia Tenang Padahal Aku Pun Sama Seperti Dia Ketakutan Hanya Saja Kututupi Sepisanya Handel Pintu Bergerak Gerak Seperti Ada Yang Memaksa Membuka Pintu Itu Tak Teriak Kiki Makin Panik Pintu Terbuka Dengan Kasar Sosok Itu Muncul Menyeringi Pada Kami Sambil Memiringkan Kepalanya Saat Itu Juga Aku Dan Kiki Berteriak Sangat Keras Kami Bahkan Sampai Menutup Mata Kami Karena Rasa Takut Yang Benar Benar Sudah Dibun Kiki Bahkan Menangis Histeris Sambil Memeluk Lenganku Eh Kalian Kenapa Tiba-tiba Radit Muncul Bersama Karden Donnie Dan Deddy Aku Dan Kiki Menoleh Ke Mereka Lalu Kiki Berembur Memeluk Donnie Sedangkan Aku Memeluk Karden Udah Gak 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 Sambil Memelai Punggungku Kiki Menangis Terus Terusan Dan Merengek Minta Pulang Karena Keadaan Memang Tidak Memungkinkan Kami Akhirnya Pulang Ke Rumah Dan Melupakan Bimbingan Belajar Di Tempat Ini Setelah Kelas Tiga Kami Mulai Sibuk Dengan Berbagai Tambahan Pelajaran Di Sekolah Aku Dan Kiki Agak Sedikit Trauma Dengan Kejadian Tempoh Hari Di Bimbel Itu Rasanya Tidak Ingin Mengikuti Bimbel Di Luar Lagi Lebih Baik Fokus Dengan Yang Di Sekolah Saja Seperti Yang Lain Aku Dan Kiki Duduk Di Bangku Kedua Dari Depan Kami Danu Dan Dion Sedangkan Doni Dan Ari Di Belakang Kiki Kami Beranah Memilih Duduk Di Tembok Samping Jendela Ini Adalah Spot Favorit Kami Jika Untuk Karena Pelajaran Di Kelas Menatap Keluar Jendela Adalah Pilihan Terbaik Saat Di Dalam Kelas Bangku Di Sampingku Ada Victor Dan Ardian Mereka Dua Orang Siswa Yang Memakai Kacamata Di Kelas Kami Victor Adalah Anak Yang Pendiam Sekali Baik Ramah Dan Sobat Dia Juga Termasuk Murid Pandai Di Kelas Terlihat Sekali Dari Kacamatanya Yang Agak Tebal Karena Jika Aku Ngobrol Dengannya Aku Suka Pusing Kalau Harus Terlalu Lama Melihat Matanya Biasanya Itu Pertanda Dia Suka Baca Eh Iya Enggak Sih Anggep Aja Iya Dih He Aku Juga Sering Minta Bantuannya Jika Ada Soal Yang Tidak Aku Mengerti Fik Kamu Dah Ngerjain Tukas Kemarin Tanya Karena Letak Kami Duduk Berdekatan Aku Lebih Sering Ngobrol Dengannya Udah Kamu Udah Belum Mau Lihat Punyaku Tawarnya Udah Sih Cuma Kok Aku Ragu Ya Apalagi Yang Soal Nomor 5 Sampai 10 Bentar Ya Gua Ambil Tugas Yang Sudah Kubuat Kemarin Mana Coba Aku Lihat Kulurkan Pada Victor Lembar Tugas Miliku Dia Mengecek Semua Dengan Teliti Oh Ini Loh Tak Salah Bukan Gini Caranya Bentar Ya Aku Ambil Punyaku Dia Memberikan Lembar Tugas Miliknya Aku Pun Membandingkan Hasil Kami Berdua Kutepuk Keningku Sendiri Ya Ampun Iya Salah Punyaku Aku Lupa He Nyontek Ya Kataku Ke Victor Sambil Cengengesan Iya Silakan Katanya Lembut Dia Baiknya Minta Ampun Kayaknya Dia Satu-satunya Anak Paling Baik Di Kelas Istirahat Siang Ini Aku Memutuskan Duduk Saja Di Dalam Kelas Radit Dan Anak-anak Basket Sedang Main Basket Di Luar Itu Sudah Kegiatan Rutin Tiada Hari Tanpa Bermain Basket Kiki Sedang Ada Kegiatan Lain Jadi Aku Hanya Sendirian Di Kelas Tak Gak Kekantin Tanya Victor Enggak Malas Capek Ngantuk Lagian Gak ada Temen Kataku Sambil Meletakkan Kepalaku Di Meja Ini Adalah Kebiasaanku Jika Sedang Bermalas Malasan Di Kelas Victor Tersenyum Mau Bareng Aku Mau Ke Kantin Nih Boleh Deh He Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Cerita Kelanjutannya Di Part Berikutnya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh